Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palopo melaksanakan kegiatan lokus stunting guna mengatasi masalah stunting yang masih menjadi perhatian serius di Kota Palopo. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Barak pada Rabu 31 Mei 2023, serta melibatkan tiga kelurahan di wilayah tersebut. Data yang diterima menunjukkan masih terdapat anak-anak yang masih terganggu dalam proses pertumbuhan. Terdapat lima orang yang menderita stunting, sementara beberapa orang lainnya masih terindikasi mengalami stunting. Baik karena faktor genetik maupun adanya penyakit yang diderita sejak lahir. Bapenda selalu berupaya membantu para ibu hamil serta anak-anak penderita stunting berupa asupan gizi seperti daging dan buah-buahan serta susu formula. Dari data yang diperoleh, usia rata-rata anak yang mengalami stunting berkisar antara 10 bulan hingga 4 tahun. Meski terlihat lincah, namun kurangnya asupan gizi yang memadai menjadi faktor utama penyebab penyakit ini. Dalam mengatasi kendala tersebut, Bapenda Kota Palopo bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan, kelompok ibu-ibu hamil, serta lembaga swadaya masyarakat. Berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya nutrisi yang baik, khususnya pada masa kehamilan dan pertumbuhan anak. Pelaksana tugas kepala Bapenda mengungkapkan kondisi awal dari masyarakat yang terkena stunting memang karena mengalami kekurangan gizi. Sehingga pihak Bapenda berupaya memenuhi asupan gizinya untuk mempercepat pertumbuhan sang anak. Ini untuk membantu anak-anak dan ibu hamil. Kalau ibu hamilnya itu kita berikan asupan gizi, asupan gizi mungkin dari buah-buah, dari susu-susu suplemen untuk orang hamil, makanan-makanan yang bergizi, telur, daging, dan sebagainya. Kalau anak-anaknya sama juga, anak-anaknya juga, anak-anak stunting yang kami kunjungi tadi itu, mereka kita berikan tambahan asupan gizi. Memang dari kondisinya kita awalnya itu, minggu lalu kita survei dulu sebelum kita kunjungi, kunjungan pertama itu kita survei dulu, dan memang anaknya masuk kategori stunting. Jadi kita survei apa yang kedua ini, kunjungan kedua tadi ini, kita sudah tahu sebelum survei pertama, kita sudah tahu apa yang harus mereka ditindaki, harus bagaimana. Jadi intinya kalau stunting kita, pemenuhan gizinya sih intinya. Baik dari khususnya untuk anak-anaknya, untuk anaknya langsung, kita tambahkan asupan mungkin khusus formula untuk, karena rata-rata anak stunting ini, rata-rata berumur, yang kami di Bapende itu berumur 10 bulan sampai 4 tahun, yang kadang di kami. Dan kondisinya memang kategorinya kategori stunting. Zulfi Krim mengabarkan, untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih.